Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Menjadi penghantar tidur untuk para anak-anak nih Tapi gimana sih sebenarnya dongeng ini? Nah kita akan bahas nih di episode kali ini yaitu inovasi dengan dongeng bersama dengan narasumber kita Pak Masri Sabihi MPD Beliau ini adalah seorang pendongeng, langsung saja kita sapa Halo Bapak Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah, bersemangat Pak? Semangat Sangat bersemangat ya Pak? Tetap bersemangat terus Luar biasa sekali Pak Masri ini Bapak, boleh tau gak sih Pak asalnya dari mana? Oke, asal saya dari sudut kota Palembang yaitu Desa Sakatiga Indralaya Oganilir, Sumatera Selatan Sumatera Selatan Nah sekarang stay di Bengkulu, tekan Pak gimana tuh ceritanya Pak? Ya saya dulu sampai ke Bengkulu yaitu sekolah yaitu kuliah di Bengkulu Dari D2 PGTK, kemudian S1 S2 nya Oh gitu Nah ini kan sekolahnya PGTK ya Pak ya? Nah itu berkesinambungan dengan anak-anak nih Berhubungan dengan anak-anak Makanya itu Pak jadi pendongeng Ya betul, saya tertarik dengan anak-anak karena waktu awal mulanya ada seorang anak yang tidak mau masuk kelas Tidak mau masuk kelas, diajak pulang ibunya tidak mau, ditinggal tidak mau, ditunggu tidak mau Nah jadi semuanya dia guling-guling di halaman melempar sepatu Ibunya saya suruh pulang, saya guling-guling juga di halaman Saya guling-guling di halaman, dia melempar satu, saya lempar juga sepatu saya Jadi akhirnya dia lihat saya Pak, Pak Ri diam, Pak, Pak diam Itu nangis-nangis bilang saya Enggak lagi, enggak lagi Dia ambilnya sepatu saya, saya diajaknya masuk kelas Itu awal mulanya saya tertarik dengan dongeng Lucu ya Pak ya, sangat menarik ya cerita awalnya Berarti itu setelah selesai pendidikan, jadi guru waktu itu ya? Ya, saya mulanya diangkat dari golongan satu Jadi penjaga sekolah, jadi saya sekolah lagi ngambil di dua PGTK Bersama kaum ibu-ibu Ya, jadi kebetulan saya langsung diangkat Dan bersama ini jazah sudah itu kan Jadi dua C, langsung kuliah lagi S1 Ya, begitu Nah ini menarik sekali ya, seorang pria nih Tertarik dengan anak-anak Profesinya sebagai seorang pendongeng Itu kenapa Pak? Itu tadi asal mulanya Kedua, saya terpikir Karena dongeng ini adalah untuk menghidupkan dalam pembelajaran Cara mudah untuk mengajak anak-anak untuk belajar Ya, bermain sambil belajar Kalau di sekolah kan, di TK kan Kalau di SMP lain, memang belajar Kita belajar selaya bermain, bermain selaya belajar Nah, dari situ saya terpikir benar saya Saya belajar terus-belajar terus Dan mengasah menyiapkan materi Kemudian menyiapkan audennya Anak-anaknya Nah, situ setiap pagi sebelum mulai belajar Kita dongeng dulu Bercerita Berarti ini sebacam cara khusus Yang Bapak sudah siapkan dalam metode pembelajaran Bapak Betul, saya masukkan ke dalam metode pembelajaran Nah, itu sejak kapan sih Pak menjadi seorang pendongeng? Sejak tahun 2000-an 2000-an Itu mulai dari menerapkan itu untuk menjadi metode pembelajaran Seperti itu Pak Karena melihat anak-anak tertarik nih Makanya itu dikembangkan ya Pak ya Dikembangkan Itu gimana Bapak proses awalnya untuk belajar? Itu belajar dulu nggak sih Pak dongeng ini? Autodidak saya Oh, autodidak baiklah Autodidak Kemudian saya membuat trik-trik ini Dan setelah selesai itu Melihat dongeng-dongeng yang di Jakarta Seperti Kak Awam, Kak Bimo Pak Seno, Pak Pak ini Seto Gini ya Nah, terus saya kembangkan Seperti suara-suara anak-anak Ada suara sedang, suara nyaring, dan suara rendah Oh, jadi macam-macam ya Pak ya? Jadi itu semuanya harus diperhatikan ya Pak ya? Iya, betul Nah, apakah di keluarga Bapak nih Sebelum ada juga yang menjadi seorang pendongeng? Makanya Bapak memutuskan Mau jadi seorang pendongeng juga? Tidak ada Jadi benar-benar Bapak yang pertama? Benar, iya Bapak yang pertama Luar biasa ya Membapak yang pertama karena memang tertarik sama anak-anak tadi ya Pak ya Iya, betul Akhirnya lah Belajarnya juga secara autodidak Itu Bapak pernah pada saat itu ada pementasan juga nggak Pak? Ada Kemudian kita diundang untuk Seperti anak-anak ulang tahun Oh, begitu Kemudian ada perayaan Hari Besar Islam Kemudian ada Seperti hari anak nasional Oh, hari anak nasional Dan lomba-lomba juga kita pernah kita ikutin Pernah ikutin Itu masih ingin nggak Pak? Perlombaan pertama kali yang Bapak ikutin? Benar Tapi belum dapat juara saya Oh, belum dapat juara? Kaum ibu-ibu yang menang Jadi waktu itu perlombaannya memang Para guru atau gimana Pak? Para guru Untuk anak-anak seperti itu ya Pak ya Jadi awalnya tidak menang Jadi karena itulah belajar lagi ya Pak ya Ada nggak sih Pak yang Coach Bapak mungkin Yang sering memberikan masukan Memantau perkembangan Bapak Tidak ada Tidak ada ya Jadi benar-benar secara atas Kalau sekarang kan autodidaknya enak Pak Udah ada Youtube dan lain-lain Iya betul, banyak sekarang Iya banyak sekarang kalau mau belajar Asal mau aja kalau sekarang Nah kalau dulu gimana itu Pak Barti? Dulu paling-paling bisa belajar Oh, itu bunyi ayam pagi-pagi Oh, oh, oh Wah itu kan Bunyi kambing Niru-nirukan begitu aja Menirukan bunyi-bunyi ayam Kambing dan bunyi-bunyi apa Ular Seperti itu Bunyi ular gimana? Bunyi ular Pak? Oh gitu ya, luar biasa Jadi belajar untuk menjadi pendengar yang baik juga ya Pak ya Iya betul Mendengar bunyi-bunyi yang ada di alam gitu ya Pak ya Itu dongeng pertama kali yang Bapak bawakan Iya Masih ingat nggak Pak? Apa judulnya? Dongeng waktu itu Guci emas saya bawakan Guci emas Iya Itu tentang apa sih Pak? Tentang anak yang tidak mau sekolah Karena dia keterbatasan Uang mungkin kemiskinan ya Bersama neneknya kan Iya Ya tinggal bersama neneknya Orang tuanya sudah meninggal Seperti itu Karena di sekolah kita sering mengajak anak-anak Untuk pergi ke panti asuhan Untuk mengenalkan ini loh Anak-anak yang tidak punya orang tua Tapi hidupnya semangat Nah seperti itu Jadi satu saya simpulkan membuat cerita itu Sehingga waktu itu Pas saya lomba pertama Lomba kedua saya dapat Dapat juara Oh oke Jadi langsung terbalaskan Dengan lomba berikutnya ya Pak ya Juara berapa Pak? Juara satu Juara satu Oh langsung juara satu ya Pak ya Langsung ya Jadi berapa peserta tuh Pak? Banyak R30-an R30-an peserta Oke Menjadi seorang pendongeng Terus juga nulis Pak? Nulis juga Buku Buku-buku cerita Iya Luar biasa Itu sudah ada yang terbit Pak? Sudah Tapi karena keterbatasan di Bungkuli ini Untuk Kita mencetak buku itu agak susah dulu kan Iya Saya harus mengirim ke Jogja Kemana Tapi saya buat Dengan warna-warna Kemudian kita Ini aja Kita buat color aja Di percetakan Dapat itu Oh gitu Mengetahui dari peladinas Pengawas itu aja Jadi sekarang Buku itu juga dibaca Oleh anak-anak gitu ya Pak? Iya Sudah ikut nasional Tiga kali dapat juara Lomba mewarna Membuat buku cerita bergambar Luar biasa Bapak ini Itu Untuk menulis ini kan tentunya Ya memang harus banyak membaca Yang pertama Betul Tapi juga harus Apa ya Pak? Ada kemampuan Lebih juga ya Pak ya Murni juga harus terjaga Seperti itu Gimana Pak? Pertama kali memutuskan Untuk Mau ah nulis juga Saya melihat Ini Keadaan Nyata Keadaan yang nyata Oke Disini tentang Memahamanya Orang tuanya Suka memukul Anaknya Memahamanya Saya ada ide itu Nah Langsung saya tulis Seperti itu Oh ini Orang jual pendap Memahamanya kan Atau jual Lepat ubi Lepik ubi Langsung saya tulis itu Oh ini enak ya Saya buat cerita Untuk meningkatkan Budaya Bengkulu Seperti itu Oke jadi Sembari menulis cerita Juga ada Pesan yang ingin disampaikan Tujuan-tujuan juga Seperti mengangkat Budaya Bengkulu Seperti itu ya Pak ya Pertama kali Cerita apa tuh Pak Yang Bapak tulis Judulnya Yang saya tulis Waktu itu Iti ingin terbang Waktu itu Iti ingin terbang Karena Iti gak bisa terbang ya Dia iri dengan kupu-kupu Oh oke Jadi Membedakan Yang kurang mampu Dengan yang mampu Jadi kita harus Tahu diri gitu lah Jadi pesan yang ingin disampaikan Itu ya Pak ya Iya pesan moralnya Pesan moralnya Jadi setiap cerita Itu gak asal tulis aja ya Pak ya Jadi memang ada pesan Yang tersirat di dalam Ada Pembukanya Ada intinya Dan ada Pesan moral Dan akhir penutup Oh begitu Baik Bapak Kita sudah sebentar ya Pak Nanti kita lanjutkan kembali Untuk pemirsa Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Di Opini Obrolan Pagi Tetaplah bersama kami